Jendela transfer memain menjelang putaran 2 Liga 1 2022-2023 menjadi ajang pembenahan bagi setiap tim. Tidak hanya persi ke diri, Madura United dan Bali United bergerak cepat dalam melakukan tambal sulam pemain. Madura United baru saja mencoret Pedro Henrik, tapi tidak butuh waktu lama untuk mencari penggantinya. Pihak manajemen resmi mendatangkan Kwabena Apia. Dia adalah striker asal Selandia baru yang punya pengalaman di Asia Tenggara. Sebelumnya, dia memperkuat tim asal Thailand, Nakon Ratchasima. Hanya saja performanya tidak terlalu bagus. Dari 14 selaga, striker 30 tahun itu hanya mampu mengemas sebiji gol. Namun tidak membuat Fabio Levundes khawatir. Pelatih Madura United tersebut yakin Apia sudah sesuai kebutuhan tim. Sementara itu, Bali United menjadi salah satu tim paling sibuk di bursa transfer jeda kompetisi. Melepas back William Paceco, Serda Dutri Datu langsung mendatangkan tiga pemain baru, yakni Geri Mandagi, Sandi Sute, dan back asing Wellington Carvalho yang baru saja diumumkan. Pelatih Bali United Stefano Cugura Teko mengatakan perekrutan tiga pemain tersebut merupakan kebutuhan tim. Dia ingin anak asuhnya terus berada di papan atas hingga bisa jadi juara lagi tiga kali berturut-turut pada akhir musim. Di posisi keeper misalnya, perekrutan Geri merupakan antisipasi sebelum kembalinya Nadeo Argawinata dari timnas Indonesia. Saat ini Bali United hanya punya satu keeper mumpuni yakni Embrido. Untuk Sandi, Teko menegaskan sudah tahu bagaimana sosok pemain 30 tahun itu. Pernah bersamanya di Persija Jakarta selama dua musim. Untuk back asing, bergabungnya Wellington merupakan respon dari hengkangnya Pacejo.